Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 9 pejabat gubernur guna mengisi kekosongan gubernur definitif yang habis masa jabatannya pada 5 September hari ini. Dari 9 pejabat gubernur yang dilantik, ada 2 nama yang akan menggantikan kursi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Panowo dan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 9 pejabat gubernur untuk mengisi kekosongan gubernur aktif hingga masa pilkada 2024 mendatang. Mereka adalah Majen Tani Purnawirawan Hasanuddin sebagai PJ Gubernur Sumatera Utara, Beitri Adi Mahmudin sebagai PJ Gubernur Jawa Barat, Komjen Pol Purnawirawan Nanda Sujana sebagai PJ Gubernur Jawa Tengah, Irjen Pol Purnawirawan Sangma Demahendra Jaya sebagai PJ Gubernur Bali, Ayodhya Kalake sebagai PJ Gubernur Nusan Tenggara Timur, Harison sebagai PJ Gubernur Kalimantan Barat, Bakhtiar sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Komjen Pol Purnawirawan Andapudi sebagai PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Muhammad Ridwan Rumah Sukun sebagai PJ Gubernur Papua. Tito mengatakan, 9 dari total 10 kepala daerah masa jabatannya habis pada bulan September. Namun Tito menambahkan, untuk penjabat pengganti Gubernur Nusa Tenggara Barat baru akan dilantik pada tanggal 19 September mendatang, sesuai berakhirnya masa jabatannya. Menurutnya, nama-nama yang telah dilantik, meskipun ada yang berasal dari TNI dan Polri, namun sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, mengingat orang yang tunjuk sebagai PJ Gubernur harus berstatus pejabat pimpinan tinggi media atau setara eselon 1, atau dalam Polri harus memiliki jabatan bintang 2 atau 3, sedangkan untuk PJ Bupati dan Wali Kota harus berasal dari pejabat tinggi pertama atau setara dengan eselon 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya amanat pilkada serentak November 2024, maka berimplikasi kepada adanya masa jabatan penjabat yang kosong ya, karena masa jabatan yang berakhir. Itu di tahun 2022, ada 101, tahun 2023, ada 173. Di dalam undang-undang itu juga ada norma-norma yang mengatur mengenai masalah penjabat pada heran. Norma yang pertama itu adalah tentang persyaratan. persyaratannya lah untuk penjabat gubernur itu pimpinan, penjabat pimpinan tinggi MADIA. Itu katanya gitu. Nah MADIA itu adalah eselon 1 struktural. Di situ tidak disebutkan dia arus ASN. Sementara itu, penjabat gubernur Jawa Barat Bayi Mahmudin mengatakan dirinya hanya mengisi kekosongan hingga terpilihnya gubernur yang baru sehingga menjamin pemilu besok berjalan dengan aman. Dari Polri dan TNI juga enggak dilarang dalam undang-undang itu. Enggak ada larangannya. Tapi kalau kita mengacu kepada undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 itu disebut bahwa anggota TNI dapat menjabat di jabatan instansi sipil di 10 rumpun jabatan. mulai dari Polk Hukam kemudian Kemenhan Wantanas Badan Terejian Negara BNN Badan Kamla Ada acara serjab dan juga nanti malam saya menghadiri acaranya Pak Emil baru besok kami rapim pada intinya kan saya hanya pejabat gubernur jadi untuk mengisi kekosongan hingga terpilihnya gubernur lalu gubernur lalu pilkada serentak yang akan akan pada tahun depan dan yang pertama mungkin yang pasti adalah kami jajaran pemerintah dan juga KPU Bawaslu dan jalan lainnya harus menjamin bahwa pemilu pada 2024 ini baik pemilu pilpres 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 dan pilek juga pilkada serta terlihat aman lancar dan juga menjamin bahwa ASN TNI Tito menegaskan nama-nama peji gubernur tersebut terlebih dahulu melalui sidang tim penilai akhir atau TPA yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo Dari Jakarta Isan Riansah Nusantara TV melaporkan